Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya masih akan membahas custom room di Poco S3 Pro. Dan untuk custom room yang akan saya bahas kali ini adalah Spark OS. Jadi untuk Spark OS yang saya pakai saat ini adalah Spark OS versi 13.6 yang statusnya itu masih unofficial. Kemudian untuk tanggal rilisnya pada custom room ini dirilis pada tanggal 22 Mei 2023. Kemudian untuk versi Androidnya sudah berada di Android 13. Lalu untuk patch keamanannya sudah menggunakan patch keamanan yang terbaru di tanggal 5 Mei 2023. Namun untuk kernel bawaan dari custom room ini masih menggunakan kernel dari POP. Kemarin saya sempat ganti kernel pada custom room ini dengan kernel neutrino yang terbaru. Dan hasilnya parah banget sih. Karena kernel neutrino yang terbaru di ROM ini gak cocok. Apalagi saat saya tes main PUBG pakai kernel neutrino pada custom room ini sampai ada suara yang kayak mau meledak seperti ini. Ya ini sih parah banget ya sampai ada suara seperti itu. Jadi serasa saya sedang menggunakan HP kentang yang dipaksa buat main PUBG sambil record. Dan selain suara yang kayak mau meledak barusan. Saat saya record pun disini terasa sangat patah-patah dan terasa sangat berat. Jadi ingat ketika saya menggunakan HP kentang dan dipaksa buat main PUBG. Padahal saat saya turun pada lokasi ini gak rame-rame amat. Tapi aneh sekali bisa sampai parah seperti ini. Terus saat saya pakai neutrino kernel pada ROM ini ada satu lagi masalah yang membuat saya kurang nyaman. Jadi ketika saya scroll di bagian quick setting dari atas ke bagian bawah rasanya kurang mulus karena ada patah-patah. Sedangkan untuk yang lainnya saat saya menggunakan neutrino kernel pada custom room ini gak ada masalah lagi. Dan untuk kernel yang lainnya disini saya belum coba karena lagi males aja pakai custom kernel di custom room ini. Jadi saya kembalikan lagi untuk saat ini menggunakan kernel dari PURP. Nah jadi untuk Spark OS ini pas pertama kali di install sebenarnya saya sudah merasa nyaman dengan tampilan UI bawaan dari custom room ini. Apalagi pada room ini sudah tersedia beberapa fitur untuk merubah tampilan serta beberapa fitur lainnya. Meskipun untuk fitur bawaannya gak begitu banyak tapi menurut saya sudah cukup karena sudah ada beberapa fitur penting yang harusnya sering dipakai. Apalagi disini sudah ada fitur FPS Unlocker, ada fitur tambahan pemblokiran iklan, penyimpanan unlimited pada Google Photo, para real space, dan ada game mode juga. Terus pada bagian kustomisasinya seperti biasa disini sudah ada pengaturan warna moned, pengaturan untuk merubah gaya icon secara keseluruhan ataupun merubah icon satu per satu. Terus sudah bisa juga merubah gaya tampilan tentang ponsel. Ada juga perubahan gaya untuk merubah gaya tampilan setting, serta masih banyak lagi fitur yang lainnya di bagian firework ini karena semua fitur pada custom room ini terletak pada bagian firework ini. Jadi pada awalnya saya mencoba custom room ini tuh tadinya mau nyari custom room yang namanya aneh atau custom room yang gak terlalu banyak digunakan. Terus saya nemu Spark OS ini jadi saya coba install. Terus setelah saya selesai menginstall custom room ini dan hpnya ini bisa menyala saya merasa langsung betah dengan custom room ini. Dan sempat berpikir kayaknya Spark OS ini cocok untuk direkomendasikan buat penggunaan daily. Tapi setelah saya coba beberapa hari ternyata untuk saat ini custom room ini masih belum rekomendasi. Karena pada custom room ini masih terdapat beberapa bug kecil seperti pengaturan launcher bawaan yang suka berhenti apabila mau masuk ke pengaturan launcher. Terus selain bug di Spark OS ini juga masih terdapat beberapa kekurangan kecil. Seperti pada bagian tampilan yang gak ada pengaturan untuk pilihan refresh rate. Terus suhu hp yang akan terasa cepat panas apabila digunakan buat hotspot. Apalagi kalau dipakai buat main game suhunya ini akan terasa lebih panas lagi. Tapi kalau dipakai buat sosmedan atau casual dan juga daily suhunya ini masih aman karena gak terasa panas. Terus selain kekurangan dan bug pada room ini juga sudah ada satu kelebihan. Yaitu pada bagian kamera bawaan yang sudah include MIUI Leica Camera. Ya menurut saya ini bisa disebut satu kelebihan karena terkadang di beberapa kasar rumah OSP masih belum semuanya include MIUI Leica Camera secara bawaan seperti ini. Tapi untuk Spark OS ini sudah include MIUI Leica Camera bawaan. Sedangkan untuk performa pada room ini bisa dibilang biasa aja. Karena saat saya tes Antutu versi 9 pada room ini sudah bisa mendapatkan skor yang biasa aja. Dan untuk skornya berada di angka 554 ribuan. Kemudian untuk hasil wildlife nya juga lumayan dengan skor yang dihasilkan berada di 3446. Dan untuk CPU throttling hasilnya lumayan bagus. Disini terlihat gak terlalu banyak throttling yang parah. Untuk skor tertinggi yang dihasilkan berada di 205 ribu gips. Sedangkan skor terendahnya berada di 175 ribu gips. Dan untuk tes gamenya seperti biasa saat saya tes PUBG pada room ini hasilnya kurang bagus. Disini awalnya saya tes di settingan smooth 90 fps tapi hasilnya terasa kurang nyaman. Terus saya coba lagi di settingan smooth extreme dan hasilnya pun tetap sama karena terasa kurang nyaman. Apalagi saat saya tes disini saya coba turun di tempat rame. Dan hasilnya saat saya main disini sangat terasa pemrobb dan terasa patah-patah yang begitu parah. Jadi untuk gameplay PUBG pada custom room ini mau main sambil record ataupun gak record tetap sama aja. Terus sudah saya coba juga saat saya main PUBG pake custom room ini dan turun di tempat yang biasa aja gak terlalu rame. Untuk gameplaynya menurut saya sama aja. Gameplaynya kurang nyaman karena sering terjadi patah-patah atau premrobb meskipun turun di tempat yang biasa aja. Jadi main PUBG pake custom room ini di Poco S3 Pro sangat tidak rekomendasi. Terus untuk Mobile Legends masih aman sih. Main di settingan grafik dan premat ultra gak ada masalah. Gameplaynya lancar, untuk gameplaynya juga masih smooth. Cuma kalau main sambil record, fpsnya gak bisa tembus ke 119 fps. Jadi untuk Spark OS ini juga masih terdapat kekurangan pada bagian screen recorder yang dipake buat record akan ada penurunan fps. Bahkan jika main sambil record terasa cukup berat pada game Mobile Legends ini. Oke jadi untuk Spark OS ini sayang aja sih karena masih terdapat beberapa bug dan juga kekurangan. Kalau untuk bug menurut saya gak terlalu masalah sih karena gak terlalu parah. Tapi untuk kekurangannya ini menurut saya harus diperbaiki lagi. Iya semoga aja di update selanjutnya untuk kekurangan yang terdapat pada custom room Spark OS ini sudah bisa di fix. Karena sayang aja untuk custom roomnya ini menurut saya sudah cukup lumayan bagus apabila dipake buat kebutuhan daily ataupun casual. Maka dari itu untuk pembahasan pada custom room ini saya cukupan sekian terlebih dahulu. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam pembahasan custom roomnya. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.